Jokowi Dodo Pada Rabu 28 April 2021 Ada satu nama yang menjadi menteri baru Jokowi Bahlil Lahadalia sebagai menteri investasi Sebelum ini Bahlil menjabat kepala BKPM Kini tak ada lagi nama Bambang Projongoro di kabinet Bambang sebelumnya menjabat Manristek atau kepala BRIN Total ada dua menteri dan satu kepala badan yang bakal dilantik sore ini Satu, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Tristek Dua, Bahlil Lahadalia sebagai menteri investasi Tiga, Laksana Trihandoko sebagai kepala badan riset dan inovasi nasional atau BRIN Selain itu, Jokowi direncanakan melantik anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK pengganti Artijo Al-Kostar Yang telah berpulang beberapa waktu lalu Indra Yantosena Aji digabarkan bakal mengisi posisi tersebut Pelantikan menteri dan kepala BRIN ini dilakukan setelah penggabungan Ristek dan Kementikbud disetujui DPR Selain itu, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi Surat persetujuan itu pun sudah dikirim ke Jokowi Sudah tekan surat persetujuan, kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat dimintai konfirmasi pada selasa 26 April Surat persetujuan dari DPR RI yang dikirim ke Presiden Jokowi itu ditekan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani DPR menyampaikan surat persetujuan itu ke Presiden melalui Sekretirat Negara atau SETNAP Terima kasih telah menonton!